Satu kata Yang kalau kata ini dihinakan Ada sekian ribu Atau bahkan sekian juta manusia Yang siap bersimbah darah untuk membelanya Kata Yang orang-orang soleh Bangga Dan selalu berangan-angan menisbahkan diri Kepada kata tersebut Sebagaimana Nabi Ibrahim AS Sebagaimana Nabi Yusuf AS Bahkan termasuk baginda Rasulullah SAW Merengek-rengek kepada Allah Ta'ala Memohon mengiba-ngiba Agar dijadikan sebagai orang Islam Akar kata Islam Itu kalau diterjemahkan secara bebas Oleh kita umumnya Itu biasanya dimaknai dengan kesejahteraan Keselamatan Dan semisalnya Tetapi kata yang paling pas Untuk memaknai kata Islam Untuk memaknai arti Muslim Adalah dijelaskan oleh Imam Al-Mujahid Rahimahullah Ta'ala Dan para ulama mengatakan Kalau kalian dapatkan Tafsir dari Al-Mujahid Pegang kuat-kuat Karena itu adalah ilmunya Abdullah bin Abbas Apa kata Imam Al-Mujahid Ketika mengatakan tentang Islam Makna Islam Adalah tunduk menyerah Jadi hadirin dimulikan Allah Ketika kita sudah mengekorkan diri Sebagai seorang Muslim Kita telah menyerah kalah Kepada Allah Ta'ala Tanpa syarat Kita sudah menjadi hamba Allah Ta'ala Tanpa ada syarat sedikitpun Kita siap dilarang dan diperintah oleh Orang yang telah menawan kita Yaitu Allah Ta'ala Ini Muslim je bah Namanya orang menyerah Itu tidak punya pilihan Tidak bisa mendebat Tidak bisa memberikan alternatif Tidak bisa mengkoreksi Seorang tentara Terlibat perang Bersama rekan-rekannya Melawan musuhnya Setelah peperangan sengit Teman-temannya banyak terbunuh Amunisi dia sudah habis Dan Dia sudah terkepung Dalam kondisi seperti itu Dia mengembarkan bendera putih Menyerah Kepada musuhnya Maka apa yang akan terjadi Jemaah Dia akan menyerahkan Seluruh jiwa raganya Kepada musuh Atau rekan Atau pihak yang menawannya Dan kalau sudah ditahuan Hadirin dimulaikan Allah Itu apa yang akan terjadi Mungkin akan dipaksa Menggunakan borgol Apakah tentara ini akan menolak Saya tidak bisa pakai borgol Ini kan membatasi gerak saya Tidak jemaah Walaupun ini borgol Membatasi gerak kita Tetap dia akan Memakainya Kenapa? Orang menyerah Hadirin dimulaikan Allah Bahkan ketika nanti Diangkut Dibawa ke Benteng musuh Ke markas musuh Di sana dipenjara Digunakan baju Ala tahanan Makanannya juga Ala penjara Semuanya akan diterima Dengan pasrah dan rela Kenapa? Orang menyerah Maka seorang muslim Hadirin dimulaikan Allah Itu tunduk kepada Aturan Allah Bukan mendebat ayat Bukan mengkoreksi hadis Bukan memberikan catatan kaki syariat Saya memang hamba Allah Kalau di masjid Tapi kalau saya di masyarakat Mohon maaf Jangan bawa-bawa agama deh Ini bukan orang menyerah Jemaah Kalau kita ketemu ayat Masih mengkoreksi Mengkritisi ayat Apalagi mendebat ayat dan hadis Itu tidak pantas disebut muslim Itu bukan orang menyerah Itu kalau bahasa Arabnya Menolak Saya radun Bukan muslim Kan gitu Maka orang muslim Hadirin dimulaikan Allah Kalau dia sudah berhadapan dengan syariah Dia berhadapan dengan Perintah dan larangan agama Yang kut'i Yang sudah pasti Kita membicarakan Kalau orang menyerah itu Seperti tentara Yang menyerah kepada lawannya Sebenarnya kita hanya ingin Mengambil makna dasarnya saja Penyerahan Tentu tidak sama Kalau kita menyerah kepada musuh kita Kita menyerahkan diri kepada orang Yang akan membelenggu kita Yang akan menyiksa kita Bahkan tidak segan-segan Akan membunuh Menghabisi kita Tapi ketika kita menyerah kepada Allah Ta'ala Kita menyerah kepada Alimun khabir Menyerah kepada Arhamur Rahimin Kepada orang yang Zat maha pengasih Penyayang Kepada zat yang Tidak akan mungkin Mendolimi kita Itu kita menyerah Dan kita masih Tidak mau pasrah Kepada zat seperti itu Kita ini kadang Menyerah pasrah Bongkokan kepada makhluk Tapi kepada Allah Memberikan musuh tidak percaya Kepada Rasulullah Lagaknya memberikan musuh Tidak percaya Bahwa-bapak sakit Kemudian harus dioperasi Itu kan biasanya Dibius Dibius mati Tidak sadar Apa yang akan dilakukan Itu artinya apa Kita pasrah Kepada dokter kita Tidak ada Misalnya orang mau dioperasi Sebentar Pak Saya mau dibius ya Tolong saya Jangan dibius Kesadaran saya Supaya saya lihat Dokter kerjanya baik Tidak Ada orang Pak Kayak gitu Pak Kira-kira Tidak ada Kalau tahu ada Orangnya dirukiah dulu Sebelum dioperasi Tidak ada Pasrah Padahal dokter bisa salah Pak Bisa Bahkan Sebenarnya Kita pergi ke apoteker Apotek Kemudian apoteker Menulis Lihat resep Menyiapkan obatnya Apakah kita akan duduk Menunggu atau Ngawasi Sok khawatir Ini jangan-jangan salah Nanti ini Mana Pak Duduk Bahkan gak sedikit Kalau orang BTN pulang Udah ya Nanti sejam lagi Saya datang kesini ambil Padahal ramuan Bisa salah Pak Kan sekarang Sudah zamannya Salah-salah gitu kan Apa kemarin Vaksin Palsu gitu ya Banyak palsu sekarang Hati-hati Dan kita kepada Allah Ta'ala Sering tidak percaya Berarti kita bukan orang Yang menyerah